L.I. Vitriana, mahasiswa desain produk industri ITS, sengaja membuat Sipeda. Lantaran penderita cerebral palsy atau Sipi tercatat paling banyak ditemukan di antara jenis kelainan yang ada. Penyakit yang menyerang saraf dan otot ini menyebabkan penderitanya tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, sehingga dibutuhkan alat bantu yang memudahkan mobilisasi penderita Sipi. Sipeda berbeda dengan alat bantu gerak bagi penderita Sipi sebelumnya. Sebab mahasiswa asli Tulungagung ini membuat Sipeda dengan waist support yang adjustable, handle yang bisa digerakkan serta pedal yang bisa dilepas pasangkan dan juga handle bagi pendamping penderita Sipi. L.I. menyebut sepeda buatannya bukan merupakan alat untuk terapi, tetapi bisa membantu penderita Sipi untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya karena alat yang mudah digunakan. Apa istimewanya dari sepeda ini? Istimewanya itu, ini kan sebenarnya kalau dari terapi-terapi yang pernah saya temukan itu, kata mereka sepeda ini belum ada produsen di Indonesia yang itu sepeda untuk nasipi. Kebanyakan itu mereka impor atau kondifikasi sendiri. Produk L.I. memang bukan produk pertama di Indonesia. Namun anak kedua dari dua bersaudara ini mampu membuat pengembangan yang lebih memudahkan penderita Sipi dan pendampingnya untuk berinteraksi lebih intens. Sebab rata-rata penderita Sipi juga mengalami rasa percaya diri yang rendah. Atiko Hasan, JTV